Gempa saat itu, itu juga jadi pengalaman yang mungkin nanti jadi cerita untuk generasi jurnalis kita berikutnya Kita sementara liputan, terus dihantam bencana yang mengakibatkan kelombang sedang Kita saat itu harus menyelamatkan dia, bingung antara kewajiban tugas jurnalis Juga ingin menyelamatkan diri Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Kembali lagi dengan saya Roni Sandi di program Ngobrol Santai Sandil Ngopi di acara ini palo.com Saat ini, di edisi kali ini kita menghadirkan tamu atau narasumber kita Rahman Odi Rahman Odi adalah, saya bacakan sedikit profilnya beliau ini Nama lengkap Rahman Odi Nanti bin siapa begitu, nanti tanya langsung saja Odi ini, saya akrab memanggil Odi atau Odi Joker Adalah video jurnalis atau VG dari Net TV untuk di wilayah Palu dan Sulah Setengah Kemudian saat ini Odi menjabat sebagai ketua ikatan jurnalis televisi Sulah Setengah untuk musda yang ketiga kalinya Nanti untuk yang lebih jelasnya tentang beliau cari sendiri nomor WA nya Jadi karena acaranya acara santai sambil ngopi ngobrol, jadi bisa kita sambil ngopi Nah ini kameramen mau minum kopi kah? Bikin sendiri jauh Oke, saya langsung saja karena produser siapkan untuk kita durasi yang cukup terjepit Saya ke pertanyaan pertama dulu Sejak kapan Odi jadi jurnalis TV? Ceritakan sedikit Ya kalau pertanyaan sejak kapan jadi jurnalis televisi ya bisa dibilang lama-lama amat sih Ya kurang lebih 10 tahun lebih lah gitu Waduh lama itu Lek 12 tahun gitu Tentu kan orang memilih profesi ini tidak serta-merta orang bilang ikut-ikutan begitu Pasti ada motivasinya kemudian apa yang memantik sehingga Memantik bahasain, membuat Odi menjadi tertarik dengan profesi ini Kan tidak semua orang justru suka dengan profesi ini Katanya, karena menurut saya juga profesi kita ini jurnalis ini yang paling dirindukan hari itu adalah bisa tidur nyenyak Wih, gila Oke, pertanyaan kedua kenapa Odi tertarik jadi jurnalis? Ini pertanyaan berat ini kalau ditanya sama wartawan Kenapa sampai memilih profesi ini sebagai jurnalis, dulu sih sebenarnya saya sudah tertarik dengan dunia broadcast Sebelum aktif sebagai jurnalis televisi, saya dan teman-teman juga pernah buat sebuah, kayak, apa ya, platform industry juga Kita bekerja multimedia lah, kita banyak kerja buat video profile, dokumentasi, hingga dulu aktif juga untuk dokumentasi wedding pada saat itu Sebelum terjun ke dunia jurnalistik Sebenarnya yang latar belakang saya sampai jadi jurnalis televisi, itu sih Karena sudah mencintai dunia broadcasting, dunia videografi, yang ini yang buat saya sampai hari ini aktif sebagai jurnalis televisi Mantap Tentu kan, ada banyak pengalaman sebenarnya ketika Odi sudah bergelus sekitar 12 tahun menjadi jurnalis televisi kan? Kan ada jurnalis beda-beda, ada TV, ada foto, kemudian ada yang menulis Apa yang menarik sebenarnya menjadi jurnalis televisi ini? Kalau dibandingkan misalnya ada yang lain Karena genre-nya agak beda, karena pilih jadi jurnalis televisi kan? Kalau saya menilai apa yang menarik menjadi sebagai seorang jurnalis televisi Karena di pandangan saya sih jurnalis televisi adalah profesi yang komplit lah Itu ada tantangannya, ada senang-senangnya, kita senang-senang sambil liputan juga ada juga kan Bisa kita buat, bisa liburan sambil liputan Ya itu menurut saya sih, jadi jurnalis televisi ada tantangan, terus ada yang seperti Ada senang-senangnya juga lah Nah ini lagi, pasti punya kesan sendiri tuh dengan apa liputan kira-kira yang paling menarik menurut Odi Yang berkesan misalnya yang kira-kira waktu meliput itu ada ceritanya sendiri lah habis itu Apakah ya cerita yang romantis, yang seram, yang tegang dan mungkin juga menyeramkan gitu Kira-kira apa, apa liputan dimana? Cerita sih supaya kita berbagi pengalaman gitu ya Sampai ya, kalau saya jadi jurnalis televisi kan 12 tahun lalu Di Talu atau selesai setengah ini 12 tahun lalu itu Banyak konflik lah di masyarakat Banyak isu-isu soal konflik komunal di masyarakat itu Bentrokan keluarga, kerusuhan hingga kasus-kasus terorisme kan Yang paling yang jadi berkesan kali soal liputan liputan itu Soal liputan tentang kekerasan, egoisme Yang paling berkesan ya menurut saya soal Sampai yang berkesan, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk sebuah jurnalis televisi Itulah tantangan sebuah jurnalis televisi Ya, jadi mungkin masyarakat awam tidak tahu bahwa tugas-tugas kita ini Selain memang sangat bersiko, kita juga menyampaikan ada pesan-pesan tersendiri begitu ke masyarakat Jadi, kita tidak serta-merta seperti yang dibilang tadi Bahwa kita meliputi kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan banyak orang Ya, sebenarnya banyak sih menurutkan soal kesan-kesan saat jurnalis menjadi jurnalis Banyak loh yang katakan-katakan ini Mungkin kalau dibuatkan buku juga menarik juga Ya, termasuk saat kemarin kita diadapkan dalam sebuah musibah Ya, bencana-bencana Saya dengan teman-teman itu, dengan teman-teman jurnalis televisi juga kan Posisinya lagi ingin meliput ke suatu titik gempa saat itu Itu juga jadi pengalaman yang mungkin nanti jadi cerita untuk generasi jurnalis kita berikutnya Kita sementara liputan terus dihantam bencana yang mengakibatkan kelombang sedang Kita saat itu harus menyelamatkan, dia bingung antara kewajiban tugas jurnalis Juga ingin menyelamatkan diri Mungkin nanti jadi Jadi, pemirsa atau teman-teman Odi ini adalah salah satu teman jurnalis yang saat waktu gempa 28 September titiknya di pantai barat Itu yang berangkat ke sana, tiba-tiba di perjalanan gempa terjadi dan ada gelombang tsunami Dan mereka juga ikut menyelamatkan diri ke ketinggian dan beberapa warga diselamatkan Jadi, saya kira teman-teman banyak yang sudah menonton atau membaca kisah-kisah mereka Oke, kita ke poin berikutnya soal IGTI Nah, ini menarik ini Oke, ikatan jurnalis televisi Nah, ini Odi ketuanya untuk di Sulu Setengah Cerita sedikit, Odi Atau jelaskan sedikit tentang apa sebenarnya IGTI ini, organisasi apa begitu Ya, sudah jelas organisasi konfesi wartawan Tapi kan bisa lebih luas lagi IGTI itu sebenarnya apa Ya, sebenarnya kalau dibilang apa itu IGTI Sebenarnya kita kalau melihat semangat atau bagaimana IGTI itu Saya banyak pelajar dari senior-s senior kita di Jumland Sulu Berarti bahwa IGTI ini dibentuk pada saat transisi masa Orde Baru Di mana pada saat itu jurnalis tidak sedemokrasi sekarang, tidak sedemokrasi sekarang, tidak sedemokrasi saat ini Jadi, belajar dari masa lalu itu banyak jurnalis yang ketepatkan, yang tidak bisa menyuarakan karya jurnalistiknya Maka IGTI lahir pada masa transisi antara reformasi Sekarang IGTI berusia belum tanggal 9 kemarin, berusia 22 tahun Jauh baru ulang tahun Iya, baru ulang tahun Nah, sebenarnya IGTI itu wadah bagi teman-teman jurnalis televisi Sebagai wadah seluruh teman-teman jurnalis televisi Maupun bukan sebatas organisasi profesi yang hanya menanggungi anggota-anggota yang tetepat Tapi IGTI juga banyak mengadvokasi teman-teman apabila dihadapkan dalam sekretar Iya, sekretar jurnalis Iya, karya-karya jurnalis ya Di Sulawesi Tengah sendiri ya Kita banyak bekerja, banyak berkoalisi dengan organisasi profesi untuk memperjuangkan hak-hak teman-teman jurnalis televisi Apabila, lebih ke mengadvokasi ya teman-teman jurnalis televisi apabila mengalami permasalahan tentang karya jurnalis televisi Oke, jadi sudah dijelaskan tadi bahwa selain menjadi wadah teman-teman jurnalis televisi JTI juga mengadvokasi teman-teman jurnalis yang melakukan tugas-tugas jurnalis Untuk di Sulawesi Tengah sendiri, kira-kira anggotanya berapa? Saat itu, kami barusan merevisi Berapa? Satu minggu terakhir ini Sekitar 40-an 40-an anggota ya? Seluruh Tengah Seluruh Tengah Termasuk ada 10 anggota baru lah gitu Ya, ada warutan-warutan baru berarti Oke Oke, apa manfaat Ini pertanyaan berikut ini Apa manfaat ketika kita bergabung di IJTI sebenarnya? Kan selain misalnya menjadi lembaga yang menawungi teman-teman jurnalis televisi Di situ ada vokasi Kemudian kira-kira apa lagi yang manfaat ketika misalnya Ketika orang ingin bergabung di IJTI organisasi ini? Iya, sebenarnya bukan halnya sebagai wajah teman-teman jurnalis televisi berorganisasi termasuk aktivitas ini Sebenarnya di sini kita banyak belajar Ya, sharing ya Khususnya soal gimana sih jurnalis televisi tinggal saat ini di negeri kita di Indonesia Terutama di saat-saat krisis pandemi saat ini Jurnalis televisi kan banyak lah yang bisa kita sharing dengan teman-teman pemurus-pemurus daerah termasuk di pemurus pusat Ada tidak manfaatnya dengan organisasi IJTI ini untuk memberi edukasi ke masyarakat Kemudian teman-teman jurnalis televisi sendiri soal menangkal hoax itu kan Sekarang ini apalagi di era sekarang ini digital yang begitu sangat gencar Sehingga berita hoax itu harus diimbangi oleh teman-teman yang memiliki profesi yang memang menyampaikan informasi yang berimbang Ya, memang sekarang kan di tengah perkembangan digital industri digital elektronik sekarang ini Memang ini menjadi tantangan buat teman-teman jurnalis televisi ke depan dia Hoax-hoax dengan cepat Apalagi pandemi kemarin kan Iya, waktu dengan cepat menyebar Malahan bisa sampai di masyarakat kalah dengan karya karya jurnalis Ini jadi tantangan sih sebenarnya buat kita di daerah termasuk secara nasional Ini sebenarnya kita sering melakukan pelatihan soal menangkal hoax Termasuk ya teman-teman organisasi profesi yang lainnya juga Memang jadi tantangan, ini memang di tengah perkembangan industri digital Kalau gimana ya, dibilang kalah tidak juga sih Karena karya jurnalistik itu ya karya sebuah informasi yang mendapatkan Dipertanggungjawabkan Baik-baik Oke, mungkin pertanyaan terakhir atau kerennya apa? Produser closing statement ya? Ya begitu lah Apa pesan atau semacam penyampaian ke masyarakat Kemudian khususnya juga ke jurnalis Tentang profesi jurnalistik Ya paling kalau di pesannya sih Di tengah isu COVID-19 pandemi saat ini Paling saya atau kita sebagai organisasi profesi mendorong teman-teman jurnalistik Agar selalu memperhatikan protokol Ya setuju Jadi protokol ini bukan hanya Kayak KBDGT yang menyampaikan Dari Dewan Pers, dari pemerintah juga Daerah seluruh pusat Dari Kominfo juga banyak menyampaikan Soal protokol-protokol COVID-19 Termasuk juga buat Apa ya, perusahaan media mungkin Kalau misalnya ada yang nanti yang Melihat kekayaan ini ya Perusahaan media Kondisinya banyak jurnalis yang terpukul Karena COVID-19 Berimbatnya ke teman-teman jurnalis Banyak materi-materi yang di daerah itu Susah untuk Karena Anggota IJPI Statusnya itu kebanyakan masih outsourcing Jadi sifatnya kita jual Jual materi news Banyaknya itu Saat pandemi ini banyak Teman-teman yang susah materi jadi kirim Hingga tayang di pusat media Mungkin nanti ini ada Mungkin kami harapkan ya ada solusi dari teman-teman Di pusat-pusat media itu sendiri sih Kalau di IJPI sendiri ya Kemarin kami didata untuk yang terdampak COVID-19 Saya tidak tahu nanti seperti apa-apa gambarannya Teman-teman yang terdampak nanti diberikan project Agar dia bisa Karya jurnalistiknya itu bisa selalu disampaikan lah Nanti ada programnya seperti itu Bisa membantu teman-teman di daerah Artinya ada perhatian lah gitu ya Untuk teman-teman jurnalistik Televisi khususnya IJTI Oke Mungkin cukup ya durasinya juga yang disiapkan Terima kasih Odi Odi Joker Kalau saya akrab memanggilnya dengan sapaan itu Sudah mau hadir di podcast Inipalu.com Di bincang santai Sambil ngopi Sampai ketemu lagi di podcast Atau di edisi berikutnya Oke 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 Jadi Lohnya dung lah 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 Terima kasih.